selamat malam semoga kabarnya baik-baik saja kali ini saya mau unboxing sebuah paket ini adalah selang untuk mesin cuci selang inlet mesin cuci yang panjangnya satu setengah meter saya beli di online shop karena selang mesin di selang mesin cuci di rumah saya sudah bocor saya disini akan menggantinya dengan selang yang baru dimana ya selang yang lama itu udah tidak bisa dipakai dan banyak airnya yang terbuang percuma disini langsung saja saya unboxing untuk paketnya hasilannya seperti ini dipanjangnya satu setengah meter disini juga ada gambar cara untuk instalasinya langsung saja saya buka yang ini biasanya untuk keran dikencengin pakai obeng dan yang satunya untuk pembersih cuci langsung saja saya praktekkan untuk cara pemasangannya pertama-tama saya akan potong selang dulu kabel test yang mengikat pada kerannya itu disini dulu selang yang awal itu pakai seperti karet itu beda dengan yang yang baru yang pakai cengkraman dari baut nanti dikendorin dulu pakai obeng kemudian tinggal dipasang dan kencangkan baut yang pada empat sisinya itu 4 baut yang samping-sampingnya usahakan disini bautnya juga harus kencang untuk menghindari kebocoran dan kemudian buka yang ke mesin cucinya itu selangnya yang lama selanjutnya pada kerannya itu didorong ke bawah untuk kunciannya kuncian untuk selangnya sampai dia berbunyi klip nah seperti itu dia ada kunciannya kemudian ujung selang yang satu tinggal dimasukkan ke mesin cuci sambil diputer untuk pengunciannya demikian tutorial cara mengganti selang pada mesin cuci jangan lupa subscribe channel saya saya dewan like share and comment salam dari Bali semoga video-video saya selalu bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati